Halo guys kembali lagi bersama gua Gungananda Kusuma jadi pada video kali ini kita bakal lanjutin tentang modifikasi vario 2 yaitu mengenai pembaruan di bagian area radiator jadi kalian mau tahu kayak gimana videonya kita mulai dari segi unboxing dulu yaitu dari kita lihat apa sih yang bakal kita pakai di radiatornya jadi kalian tetap ikuti video ini oke kita lihat gimana penampakannya nanti dan berapa harganya bakal gue kasih tahu semua nah oke guys jadi ini dia cover radiator yang gua udah beli kita bisa lihat kita buka diri dulu dan berusaha bosing-bosingnya kita buka nah gua juga udah kebetulan tadi buka bungkusnya ambil aja barangnya gua belinya di online guys oke ini bisa kalian lihat barangnya itu CNC aluminium gitu ya guys bahannya juga cukup tebel bisa kalian lihat di bagian ini nih ini sekitar 0,5 itu mungkin hampir satu sentian bahannya cukup tebel bagus juga kokoh ya guys kokoh banget nih jadi bisa melindungi bagian area radiator kalian bentuknya seperti sarang-sarang tawon gitu ini dia covernya kita taruh dulu selanjutnya kita taruh dulu selanjutnya kita ambil bosingnya nah ini dia bosingnya bosing ini berfungsi untuk penyangga di sini bagian belakang radiatornya nanti setelah jadi ini kalau dipasang ini juga sejenis aluminium waktu kita akan jelasin nah kayak aluminium gitu sih bahannya rima kok tapi gua mau ngetan sedikit mengenai cover radiator ini cover radiator ini banyak yang nyari guys dan juga barangnya ini cukup langka di pasaran untuk vario-vario khususnya bahannya juga cukup bagus kuat lagi oke mungkin segitu untuk reviewnya kita akan lanjut ke pemasangan nanti oke teman-teman jadi kita akan lanjutin progres kita yang kemarin udah beli tutup radiator yang seperti sarang lebah itu jadi kita harus buka dulu tutup radiatornya disini gua udah buka tutup radiator vario gua sebelumnya yang motifnya isi karbon nih nanti juga bakal jual sini tutup jadi bakal gua ke jual di suatu tempat luak di balilah gitu dengan harga yang lumayan 50% lah gitu lebih murah oke ini dia udah gua buka dengan kunci saya bilang kunci 8 kalau nggak salah nih ya 10 8 nah tiga bautnya disini kalian lihat teman-teman disini disini dan disini udah gua buka dan juga udah gua pasang tadi pakai kunci-kunci ini untuk seber Ils than Terimalnya kemudian kita buka dulu dan yang lagi satu tuh ある ini jadi tadi dua udah pasang Disini Ini disini eh salah agi seperti temen-temen ini назвi nih Nahumpung Hai pas sini tiga dan udah kret-kret banget udah pasangan oke atasnya juga udah Oke teman-teman udah bagus banget pemasamannya lepas di radiatoran juga bautnya juga tiga ya temen-temen temen-temen lihat satu ini dua ini tiga ya ini lebih diatur kita lah jadi kayak gini temen-temen udah masuk di motornya udah diaplikasikan ya bisa kalian temen-temen lihat jadi kita lebih gampang lah untuk membersihkan bagian-bagian yang kotor-kotor dari sini jadi kalau dulu sebelumnya ketutup kayak gitu kan jadi kita nggak tahu gimana ini bawa pakai ini masih ada kotoran atau gimana bisa membersihkan nanti lebih lanjutnya jadi kayak gini penampakannya bisa temen-temen lihat untuk motornya sendiri kayak gimana itu melihat nih penampakannya Wow menang menurut teman-teman komen jadi kolom komentar ya temen-temen komen kolom komentar gimana pendapat temen-temen apakah bagus atau gimana nanti linknya bakal gua sertai juga untuk link pembeliannya Oke teman-teman ini ada bisa melihat ada logo HRC nya memang ketrikannya seperti ini HRC untuk harganya sendiri gua belinya di online shop itu kena 260 teman-teman dan juga kita ada dapat bosing kayak gini nya nih bosingan disini tapi untuk bautnya sendiri kita gua beli sendiri teman-teman 3 buah ini stainless juga bautnya gua belinya di toko baut itu harga bautnya 5000 lah teman-teman di 15 karena tiga mungkin segitu dulu ada petang modifikasi gua gua tentang vario ini yang kemarin tentang kantong kuci bisa temen-temen like cek di video gua sebelumnya dan sekarang tentang radiatornya kayak ini sih menampakannya mungkin kalau temen-temen suka bisa temen-temen like comment kolom komentar dan jangan lupa juga subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya untuk tahu video-video gua selanjutnya Oke mungkin segitu dulu see you the next video and peace selamat menikmati